DTKP, siap, 86. Suri hari menjadi salah satu waktu di mana lalu lintas menjadi lebih padat dari waktu-waktu yang lain. Karena pada suri hari itu banyak masyarakat yang baru pulang dari beraktifitas seperti kerja dan karena kepadatan tersebut. Jadi masyarakat ingin mencari alternatif lain untuk cepat sampai ke tujuan dengan menggunakan jalur busway. Tetapi hal tersebut tidak diizinkan. Dari mana mau kemana, Pak? Kenapa lewat jalur busway? Kenapa, Pak? Harus lalu lintasnya juga gak masing-masing sobat. Buru-buru bisa sabar sedikit. Jangan diulangi lagi, Pak. Tapi terpaksa kami harus hilang ya, Pak. Ya. Saat kami melakukan penindakan, kami menemukan salah satu pengendara yang memasuki jalur busway dan diberhentikan oleh rekan-rekan. Kalau jangka bisa dimatikan dulu kendaranya. Tau kan kenapa diberhentikan? Kenapa? Masuk busway. Bisa lihat surat-surat kelengkapan jendaranya. Kenapa masuk busway? Nah? Diikut orang. Orangnya salah gak yang diikutin? Salah. Kalau dia tahu kalau itu salah, kenapa masih harus diikutin? Surat hilang. Gak ada SIM? Gak ada SIM? Ada? Mana? Dibuga berarti. Bulan empat. Kenapa gak dicebus? Gak sempat? Ya udah. Bentar ya. Karena sudah jelas pelanggarannya, Bapak ini menggunakan jalur busway dan juga tidak mempunyai SIM, sehingga dengan tegas kami pindah ke Bapak ini. Kami kembali menemukan pelanggaran yang serupa, tetapi ketika kami ingin menghentikan si pengendara ini, pengendara ini berusaha menghindar. Kenapa, Pak? Gak mau diperhentiin, Pak? Hah? Manik. Beneran, panik. Takut, Pak? Gak sih. Takut, tapi saya resimkan. Hah. Kenapa masuk jalur busway? Kenapa, Pak? Gak macet. Yang bener, masalahnya gini macet. Jalan, kan? Padahal saat kami melakukan penindakan di kawasan tersebut, arus lalu mutasnya masih tergolong dalam kondisi lancar. Bapak, aku salah kan? Masuk jalur busway, jadi kami harus tilang ya, Pak ya. Yang kami tilang ini. Jadi jangan lupa untuk diperpanjang. Pak, lain kali kalau salah, gak apa-apa, minggir aja. Daripada bahaya ini jalanan rame. Nanti kalau Bapak jatuh, di belakang gak bisa ngerap. Bahaya lagi. Ikutin prosedurnya aja, Pak, biar rame. Karena kesalahannya sudah jelas, kami kembali melakukan penindakan. Jalan basah ya? Jalan-jalan, naik. 8. Nah, ini. Naik, apa masuk? Beda ya? Beda. Baru nih motornya. Tengah, sama, lagi diurung. Terbanyak, tapi balik sama. Sini ya? Tengah ada, Pak. Tengah ada. Kenapa gak ada? Dari 17 tahun sampai 35, itu 18 tahun. Kalau memang hanya hitungan waktu yang singkat, mungkin kami bisa memaklumi. Tapi ini bertahun-tahun. Dan kenapa dia tidak menyempatkan waktu sebentar untuk membuat simpadahal sim itu? Tanda bahwa dia memang layak untuk berkendara di jalan raya. Barang apa itu? Dagangan. Dagangan. Nah, ya, makanya bapak urus simnya, biar motornya gak dikandangin. Nah, ya, bikin. Setelah kami melakukan penindakan, kami melihat dari jauh ada seseorang pengendara motor yang terjatuh. Pengendara ini awalnya menggunakan jalur busway, kemudian melihat polisi dan panik ingin menghindar sehingga dia terjatuh. Mau kemana? Ke cebun. Mau kemana? Ke cebun. Ke cebun. Kenapa siapa tadi? Tadi kalau ke buku, ke kalau di, tadi takut. Jadi, kesini kan arus solintasnya masih lancar kan? Maksudnya gak tersendat banget, gak macet banget. Kenapa masuk busway? Tadi, susu, susu, ada kabut. Pastinya, nenek. Parah, pastinya, pastinya... Ada surat-surat jendaranya gak? Gak apa-apa, gak usah takut. Tidak aja dulu. Setelah kami menenangkan si pengendara ini, kami kemudian mengecek kelengkapan surat-surat pendaraannya. Ada sini gak? Sini lagi bisik. Gak maaf ya. Umurnya berapa? Berapa lah ya? 18 tahun. Tahun ini 19 tahun. Ya, menem dulu. Bukannya kami tidak simpati dengan apa yang telah terjadi. Namun, karena pelanggarannya sudah jelas, sehingga kami tetap melakukan penindakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.